Bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani, yang juga istri tersangka Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, bungkam seribu bahasa terkait dugaan pemberian mobil mewah oleh suaminya kepada artis Jennifer Dunn. Sementara pasca penyitaan mobil, kediaman Jennifer Dunn di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sepi. Di tengah munculnya nama-nama artis cantik yang diduga ikut mendimaliran dana dari suaminya, Tubagus Hairi Wardana, Wali Kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani, kemis kemarin tetap menjenguk sang suami yang ditahan di rutan KPK Jakarta. Kencarnya pemerintahan banyaknya wanita lain dalam kehidupan Wawan tidak melunturkan kepercayainya pada sang suami. Seperti diberitakan sebelumnya nama artis papan atas tanah air seperti Aroh Kasi, Syarini, dan terakhir artis kontroversial Jennifer Dunn disebut-sebut sebagai wanita-wanita di sekitar kehidupan Wawan yang ikut menerima aliran dana. Namun Ayrin bungkam seribu bahasa saat di sekitar wartawan terkait penyitaan mobil mewah dari kediaman artis Jennifer Dunn yang diduga pemberian Wawan. Ayrin memilih pergegas menuju basement tempat cuaminya ditahan. Sementara kediaman Jennifer Dunn yang berada di jalan bangka kawasan Kemang, Jakarta Selatan tampak sepi pas KKPK menyita mobil berwarna putih. Demikian pun sang pemilik rumah tidak berada di kediamannya. Menurut tetangga, kediaman Jennifer selama ini kerap didatangi tamu bermobil mewah. Beberapa hari lalu KPK menyita mobil mewah jenis Toyota Alphard Velfire berwarna putih dari kediaman Jennifer yang diduga hasil pemberian Wawan. Penyitaan ini merupakan rangkaian penyitaan aset Wawan yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!